Video pertama kali ini kita bakal review 5 game ini jauh dari terbaik kesukaan saya ya, versi Junai Sama Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Sebelum bahas ke intinya, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, serta jangan lupa share video ini agar... Yaudah langsung aja dah, oke Oke, yang pertama ada Naruto X Boruto Ninja Volte Ini game harusnya sih seru, dari yang pertama dia itu bisa gacha buat dapati ninja-ninja Dan yang kedua itu ninjanya lengkap parah, dari jaman Naruto sampai jaman Boruto Yang minusnya gachanya kadang ampas, kita bakal cek ya untuk ninja-ninjanya Shinobi, kita bakal lihat Shinobi ini yang sudah saya ambil, dan ini adalah optennya Shinobi yang belum saya ambil Kalian lihat lengkapnya gimana, dari Kawaki ada, Boruto ada, Egetgui, SPM, Ginkaku, kita lihat sampai ke bawah Wah, ninjanya tetap sangat banyak, jadi ini update-nya, update terus pula Dari Naruto Barion yang terbaru pun, ada loh sih, pokoknya keren parah, untuk masalah kelengkapan ninja, mantap Masalah gachanya seru, cuman kadang ampas, itu dia yang minusnya Dan kita bakal coba langsung ke mission, kita bakal lihat gameplaynya Kita bakal coba di adventure-nya nih, di regular, ninja wave mission Ini ninja yang sudah saya dapatkan dari skill-skillnya, jadi upgrade-nya udah tinggi Kita bakal pakai Madaran Kita bakal mulai di misi pertama, untuk sesin sekitar 3 GB ya untuk saat ini Entah itu kalau awalnya mungkin sekitar 2 GB, tapi gara-gara update-update itu mungkin jadi lebih besar ya Agar langsung saja kita bakal lihat Yang pertama dari skill-skillnya, ini skill basic, ada sistem auto, manual, ini jalan sendiri, semi-auto Itu kita mukul-mukul doang, tapi kita skill sendiri Dan untuk auto, dia itu nge-skill bisa, nge-skill sendiri bisa, nge-jalan sendiri bisa ya Kalau untuk yang auto, tapi saya ini manual aja nih Kita bakal coba versi ultinya ya Nah, kalau ulti itu beranimasi dan sangat keren Tapi itu tergantung kalian gachanya nanti dapat apa ya Jadi ini Naruto X Boruto, saya recommended sih, untuk game yang termasuk analog ya Game Naruto beranalog bergacha Ini, Naruto X Boruto Ninja Vault ya Oke, ini game yang pertama Kita lanjut di game yang kedua Game yang kedua, Ninja Hero Snake Era Ini salah satu yang menurut saya sih mantap juga Game turn-based seringan, saiznya sekitar 130an MB Dan juga ninjanya lengkap dari jaman Naruto sampai jaman Boruto Waduh, keren parah Apalagi ini sempat dimainin Bawumindah dan Bawumindah juga nge-gacha di game ini Kita bakal lihat ya, dari ninjanya Kawaki, Bortokarma, Otsusuki Isiki, Taguya Jadi, kelengkapannya Victor pun yang jarang kelihatan juga ada Karena saya nggak nonton Boruto aja, saya nggak tau ya Metally, anaknya Rocklee juga ada di sini Dan untuk gameplaynya ini masih sama ya Ini untuk gamenya juga kalian yang para-para legend Pasti udah tau karena gamenya ini mungkin udah 5 tahun, 6 tahun lebih dah Udah lama Kita bakal coba untuk gameplaynya ya Oke, kita bakal coba nih Untuk gameplaynya menggunakan ninja terbaru Oke, yang pertama kita pakai Kakashi Double Serian Kakashi Persil Susano yang di akhir Shinobi War Keren sih Oke, ini untuk skillnya Oke, kita bakal ngeluarin ke atas ya Kita nunggu skill Chidori ini Kita lihat ya Aduh, malah mukul Kita cari lawan yang lebih susah Oke, kita cari lawan oke nih 3 pain bakal kita lawan Jadi, untuk gameplaynya ringan, seru Dan juga ada sistem gacha ya Sistem gacha Itu tergantung kokian kalian juga sih Pakai Chidori Boom Itu dia The power of Chidori Untuk skill-skillnya juga kalian bisa cari sendiri Karena di sini skillnya ada skill bawaan Ada skill yang harus didapatkan Jadi kalau kalian main di helm Itu kalian mesti tahu Kalian coba aja Boom Chidori Oke, dia ada power of the pain Aduh, tidak Pain kita udah mau koin Sedangkan pain pusuan ini Naruto Barion is coming Paseng kan Oke, mantap ya Ngestun Oke, udah hilang Lawan terakhir nih Menuju kemenangan Oke, jadi untuk gameplaynya seperti itu ya Kalau begitu kita bakal lanjut ke game yang ketiga Sebelum itu, kita menang dulu lah Menggunakan apa? Teoris gitu Menang Itu tapi kalian harus ke IP3 ya Kalau mau lah Semenang gitu Ya, kita lanjut ke game ketiga Game yang ketiga Ada Ninja World War Sebenarnya ini game-nya jarang orang tahu Mungkin ya karena gak ada di Play Store juga Cuman saya ini salah satu terpepori juga di game ini Dia gamenya itu turn-based Termasuk ringan juga Untuk size-nya juga sekitar 150an MB Dan untuk masalah ninja-nya Ini update-nya ya lumayan lambat sih Untuk update-nya Semoga saja sih bakal ada update lagi Tapi ninja-nya tergolong banyak Dari ada Nagato SPM SPO Senju Sakura X-Gate Sgui Kita lihat ke bawah Banyak Ada Rikudo Sagi Naruto Sagi Jiraya Sagi Senengkabuto Yang terbaru Ada Katsuki Tachi Dan SP God Madara Yang minusnya ini masih belum ada juga ya Kayak Boruto Kawaki Masih gak ada Cuman untuk gameplaynya Menarik dan seru juga Walaupun disini Gak terlalu sistem gacha Lebih ke sistem Spend Diamond Dan top up sih Kita bakal coba ke gameplaynya nih Kita coba ke gameplaynya Kita bakal coba lihat Untuk gameplaynya Di game ketiga Dan untuk link download Dari semua game disini Nanti saya taruh deskripsi Dan biar kalian nyaman Oke kita bakal coba Ada SPM Kita bakal coba Asis Pat Sasuke Sagi Orchimaru Minjum Minato Oke kita coba Empat Ninja aja Jadi disini Formasinya lima orang ya Oke kita lihat Kita bakal lihat Ulti dari Sagi Orchimaru Dia bakal ngeluarin Oke ini Boom Ngeluarin parah Nah Itu dia ya Untuk gameplay dari Ninja World War Karena saya suka game ini Jadi saya recommended Kita ulang ya Padahal gak ada ngecit loh Kenapa tadi ya Tiba-tiba keluar sendiri Ya udah aneh lah Jadi kita pake akun sendiri Nisa Reja Ya kurang lebih seperti itu Yang gameplaynya Jadi kalian bisa coba Dan untuk awal main Disini dia Pre-PIP Disini pre-PIP Pre-Diamond Kalau gak salah PIP delapan Itu gratis Kalau game ini Jadi itu ada kelebihannya ya Gratis PIP Dan upgrade free Diamond juga Kalian bisa coba Kenapa jadi bisa gratis Dia baru main Nanti sudah langsung Pre-PIP di game ini Itu jujuh ya Salah satu kelebihan Dalam game Ninja World War Kalau begitu Langsung saja Kalian coba Di game yang keempat Saya rekomendasi Ada Ninja Rabbit Jadi ini game Naruto Yang termasuk Ringan juga Size nya sekitar 400an MB Kita bakal lihat Dan ini versi Chibi Versi Chibi Jadi lihat Ini Naruto Naruto nya Memang turn best Juga kecil-kecil Cuma ini versi Yang rada Chibi Karena yang Ninja Water Versinya Kayak rada Asli Kalau ini Kayak lebih ke Chibi-Cibib Oke kita lihat Ini untuk Gameplay pertarungannya Seperti ini Jadi kita modal Itu Skill Ulti doang Jadi kita bisa pencet Ulti nya Jadi dia bakal keluar Untuk skill 2 Skill 3 Skill 4 Dan skill tambahannya Itu dia otomatis Oke langsung saja Kita bakal coba Oke Rock Lee nya lagi Ngimpi lagi Rock Lee nya Lee Long time nya Masa aku berapa Nah dan disini Kelabihannya Di menjarai Di awal main Kalian bisa lihat Disini sudah ada Gratis 10 ribu diamond Dan 1 juta gold Ketutup 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 Untuk kalian download Tadi saya taruh Deskripsi juga Nih kalian lihat Disini sudah ada 10 ribu diamond Di atas Secara gratis Dan 1 juta gold Loh asli Lumayan banyak Dan PIP 8 Kalian bisa lihat PIP 8 Gratis 1 juta gold Dan 10 ribu diamond Luar biasa Amazing Amazing Dan untuk mendapatkan karakternya Kita bisa dari Ngespan DM Saya mau coba Buat gacha Atau gimana ya Eh kita coba gacha aja ya Walaupun sebenarnya Gak worth it ya Pake diamond ini Harusnya kalian Jangan pake diamond ini Buat gacha Malah beli buat gold Gitu Atau apa Cuman ya saya buat Main-main aja nih Kita bakal coba gacha ya Kita dapet apa aja Ada kisame Oke Housuki Kita lihat Untuk karakternya juga Termasuk lengkap Kita cek ke bawah Disini sudah ada Susano Itachi Simongai Sagijirai Kinkaku Yang minus Ini masih belum ya Ini masih belum ya Kayak Boruto Itu masih belum muncul Karena ini masih ngabisin Yang di Naruto dulu Seperti Simongai Kinkaku Dan Susano Itachi Itu baru rilis Jadi kemungkinan nanti Untuk yang Boruto Yang lain-lain Itu nanti Karena Toneri ini Sudah ada loh Toneri udah muncul Jadi ada kemungkinan Nanti sebentar lagi Boruto Ishiki Mungkin nunggu Kaguya ya Kalau dilihat-lihat Disini Kaguya masih belum Jadi kemungkinan Habis Kaguya udah kelar Nanti ada Boruto-Boruto Oke kita lihat Yang kita dapetin tadi Apa aja Oke Dedara Yakushika Buto Kanohamaru Kisame Gengotsuhazuki Mizukage ke-3 Atau ke-4 Ini Dan ada Senna Kasih Dekage ke-3 Kita bakal coba Gameplay-nya Ada pake Senna Gengotsuhazuki Kisame Dedara Dan juga pake Nasus aja Kita bakal coba Ini ada sistem Kali 3 Yang dimana Dia bisa gerak cepat Untuk otomatis Kita tunggu Nanti ultinya bisa Oke ini kita ulti Boom Keluar Ulti Boom Ledakan Dan itu dia ya Untuk gameplay-nya Kalian bisa coba Untuk size-nya 400M banning Download Saya taruh di deskripsi Juga Kalau begitu Kita lanjut ke Game yang terakhir Game yang kelima Ada Ultimate Wars Awakened Atau dikenal dengan Ultimate Fight Survival Untuk size-nya Sekitar 650-an Lebih lah MB ya MB bukan GB Jadi untuk gamenya Ini dia turn best Cuman ini turn best-nya Versi gede Kalau yang pertama Tadi Ninja World War Turn best-nya Versi kecil Yang rada kecil Cuman rada asli Yang keempat Ninja Reby Tadi versi rada cibi Yang kelima Versi yang agak gedenya Animasi-nya juga Lebih berasa Untuk animasi Oke kita bakal Lihat untuk skill-nya Satu spam Jadi kalian lihat Tutup masalah Masih skill Termasuk keren Dan ini termasuk Masih tutorial Sesa sekitar 6 SMB Kalian bisa Tepatkan di Playstore Atau kalian bisa Cek deskripsi Oke Naruto Wind Release Oke langsung Langsung Wait Oke Wave kedua Melawan Pine What do you do Oke disini Scan dimana Pine nyerang Kanoha Dan disini ada Patagi kelima Atau sunada Yang melindungi Tapi kalau dianggungkan Sagi Naruto datang Kita bakal lihat Apakah Sagi Naruto Bakal datang Di mana Sagi Naruto Bakal datang Senggan Dan disini Disini juga pergacaannya Untuk mendapatkan karakternya Ada gaca event Ada gaca biasa Oke itu dia ya Termasuk game yang Mantap juga sih Oke Gimana Naruto Berhasil Menindungikan Wah Disini lah Perjalanan Dimulai Yang Ini Scan yang Set nih Dari yang pertama Dia sebenarnya Itu Gimana ya Dihindari sama penduduk Karena dia ada Memiliki Kium Di dalamnya Dan sekarang Dia menjadi Pelindungan Dan banyak Dihidupkan Orang-orang Yang sudah Pogit The real Naruto Su Keren sih Disitulah Perjalanannya Dimulai Oke Jadi disitulah 5 game Naruto Favorit Ala Junai Sama Tapi ini part pertama Baru part pertama Nanti kita bakal lanjut Part 2 Kalian komen Lanjut Lanjut Part 2 Lanjut Komen Sampai jumpa Di next video Terima kasih Yang sudah menonton Sampai akhir Dan kalian juga Jangan lupa Subscribe Like And share Sampai jumpa Dan kalau ada Kalian request Request aja Mau game Mau apa Update kasih Mau anime Apa Request aja Misalnya game Dragon Ball Atau apa Bebas Kalian mau game Balapan Atau apa Kalian request aja ya Komen aja Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa